Di tepi pantai yang terpencil, terdapat sebuah mercusuar megah yang berdiri gagah di atas tebin curang. Disinilah kisah seorang penjaga mercusuar yang bijaksana dan penuh dedikasi, William bermula. Kisah inspiratif ini mengajarkan kita tentang ketabahan, pengorbanan, dan arti sejati dari memberikan penerangan bagi kehidupan orang lain. William adalah seorang pria muda yang hidup sendiri di mercusuar itu. Hai, hai, hai semuanya. Nama saya William, nama saya William. Tugasnya adalah menjaga mercusuar tetap berfungsi agar kapal-kapal yang berlayar di malam hari tidak tersesat dan mengalami bencana. Meskipun hidupnya terisolasi, William merasa bahagia karena ia tahu bahwa perannya sangat penting bagi keselamatan orang lain. Suatu hari, badai dasyat melanda pantai. Angin kencang dan ombak besar menghantam mercusuar sehingga membuatnya goyah. William bertarung dengan ketakutan dan kekhawatiran akan rubuhnya mercusuar itu. Namun, ia tetap bertekad menjalankan tugas dan kewajibannya. Ia meyakini bahwa orang-orang yang mengandalkan penerangan mercusuar ini membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Tidak. Saya tidak boleh takut. Tugas dan tanggung jawab harus tetap dijalankan. Dalam badai yang mengerikan itu, William mendengar suara panggilan meminta pertolongan. Tolong. Tolong. Hai. Hai. Suara apa itu? Siu mingah. Ia melihat kapal yang hancur dan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah ombak. Dengan berani, William meluncur ke laut untuk menyelamatkan mereka. Ia menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga mencusuar bukan hanya segedar menyalankan lampu saja, tetapi juga mencakup menyelamatkan nyawa manusia. William berhasil menyelamatkan beberapa orang dari kapal yang tenggelam. Namun, ia terjebak dalam arus yang kuat dan terseret jauh. Di tengah keadaan yang penuh bahaya, William tidak pernah menyerah. Ia berusaha untuk tetap tenang dan menjaga harapan hidup. Kepeduliannya terhadap orang lain membuatnya kuat dan berani menghadapi ujian yang berat ini. Setelah berjuang melawan arus yang ganas, William akhirnya berhasil mencapai daratan. Ia ditemukan oleh sekelompok nelayan yang terkesan oleh keberaniannya. Mereka membawa William kembali ke mencusuar yang masih berdiri, meskipun dalam kondisi rusak parah. William tahu bahwa ia harus segera memperbaiki mencusuar tersebut agar dapat kembali menyinari jalur pelayaran. Cerita inspiratif ini memberikan beberapa pelajaran berharga. Pertama, kisah William mengajarkan tentang ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. Meskipun badai mengguncang dan bahaya mengintai, ia tetap teguh dalam tugasnya dan tidak menyerah pada ketakutan. Kedua, cerita ini mengilustrasikan nilai pengorbanan yang tidak terkira. William siap menghadapi resiko dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Ia mengajarkan pentingnya berpikir di luar diri sendiri dan memberikan penerangan bagi kehidupan orang lain. Ketiga, cerita ini menggambarkan pentingnya memberikan cahaya dalam kegelapan. William menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga mencusuar tidak hanya tentang menjaga nyala lampu, tetapi juga tentang memberikan harapan dan keselamatan bagi mereka yang berlayar di lautan yang gelap. Ia mengajarkan kita pentingnya menebarkan kebaikan dan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa keberanian, pengorbanan, dan memberikan cahaya bagi kehidupan orang lain adalah nilai-nilai yang lupur. Isa William sebagai penjaga mencusuar mengingatkan kita untuk selalu siap menghadapi tantangan, mengorbankan diri demi orang lain, dan menjadi sumber inspirasi yang membawa harapan dan cahaya dalam kehidupan orang lain. Demikianlah video kebijaksanaan dari kami. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu bijaksana dan berbuat baik dalam kehidupan ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan di-like dan share ke teman-teman lainnya. Ingatlah juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian dapat selalu menonton video-video menarik dari kami. Sekian, dan terima kasih sudah mengikuti channel kebijaksanaan ini. Terima kasih sudah menonton!